Jadi, izinkanlah kami sambil menunggu dokter-dokternya untuk praktek, menunggu giliran Bapak dan Ibu, kami di sini akan berbagi sedikit nih, mengingatkan kembali mengenai penyakit COVID, Coronavirus. Nah, siapa di sini yang udah bosan banget, bosan banget dengan penyakit COVID? Saya termasuk agak harus angkat tangan, karena saya juga bosan, udah bosan banget dengan COVID. Tapi, kita mesti waspada. Kenapa? Karena COVID ini sampai sekarang masih berkembang terus, varian-varian barunya masih muncul terus. Tapi, apa sih yang menakutkan dari varian baru ini? Nah, di sini, hari ini, saya akan berbagi sedikit tentang informasi yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah, oleh WHO, mengenai COVID varian baru. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan dulu nih, bahwa di zaman pandemi ini, dan era teknologi yang sudah semakin maju, informasi ini, sangat simpang siur. Nah, diharapkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang terakurat, terpercaya, dan say no to force. Nah, di sini, kita bisa menggunakan layanan COVID-19 di platform layanan senter 119, ekstensi 9, kalau misalnya tertarik untuk mengetahui informasi terbaru mengenai COVID. Atau boleh juga nih, RS Harapan Bunda ini ternyata sudah memiliki Instagram, memiliki Youtube. Nah, ini bisa nih, untuk follow dan subscribe dari channelnya, di rsharapanbunda.jkp. Oke, sebelum saya mulai membahas COVID, saya agak mundur sedikit banget. Ya, nggak sedikit juga sih, lumayan juga ya mundurnya ini, karena kita mau membahas tentang SARS, atau peruburung. Dan juga MERS, MERS-COVID. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian juga ada yang pernah ingat ya, dulu, sehingga pada saat seseorang pergi untuk umur, untuk naik haji, kita harus selalu screening terhadap MERS-nya. Middle East Respiratory Syndrome. Dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Kesamanya apa sih? Kenapa kita tiba-tiba membahas ini? Karena, dua penyakit ini sebenarnya disebabkan juga oleh strain coronavirus. Jadi, coronavirus ini bukan penyakit yang baru. Dia itu udah ada dari dulu, tapi karakteristiknya dia adalah bandel. Dia gampang sekali untuk bermutasi, dia gampang sekali untuk berevolusi, menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, di tahun 2019, dia muncul lagi deh, sebagai COVID, atau coronavirus disease yang kita kenal sampai sekarang ini. Makanya, bapak ibu, jangan heran kalau misalnya ternyata si corona ini kok mutasi lagi, keluar lagi varian baru. Karena memang sifat dia dari dulu seperti itu. Dia gampang sekali untuk bermutasi. Nah, kita masuk nih, baru kita mau mengenal nih berbagai varian COVID. Tapi, sebelum saya membahas tentang Omicron dan lain-lain, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, terms dari WHO ini seperti apa. Jadi, menurut WHO, ada dua varian yang harus diwaspadai. Tampak varian yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah VOI, atau varian of interest. Yang kedua adalah VOC. Ini VOC-nya bukan VOC Belanda. Beda. Bukan company ini. Ini VOC-nya adalah varian of concern. Dimana artinya, secara harafiah, kalau varian of interest ini, berarti kemungkinan dia berpotensi nih untuk menyebabkan penyakit yang berbahaya. Kalau varian of concern, dia sudah harus diperhatikan, karena terbukti menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Apa? Bisa dari kemampuan virus dalam menyebabkan penyakit, penyebarannya yang cepat, atau dia kebal ternyata. Terhadap terapi, terhadap vaksin, yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, semua virus ini mengalami evolusi. Dengan coronavirus ini cepat sekali mengalami perubahan. Derajat penyakitnya bisa diberat dari penularan virusnya yang cepat, keparahan penyakit yang ternyata lebih berat, atau dia bisa punya pertahanan yang bagus. Sehingga vaksin yang ada saat ini tidak mempan. Obat-obatannya sudah diteliti, diberikan kepada pasien selama ini, mungkin pernah dengar terapi plasma, terapi interleukin, dan macam-macam. Ternyata bisa saja, ternyata tidak mempan dengan mutasi dari si virus yang baru ini. Makanya, kita harus berhati-hati. Nah, di sini penjelasannya ya, yang tadi saya sebutkan. Gampangnya, variant of interest ini berarti kita harus berhati-hati kalau dia sudah masuk ke sini. Variant of concern, berarti dia sudah terberarti. Memberikan sesuatu, penyakitnya lebih berat, penyebaran lebih cepat. Nah, sampai saat ini di dunia, WHO itu baru memasukkan variant of interest ini berdua. Lambda dan juga MU atau MU. Mungkin, mungkin bapak-bapak, ibu sekalian juga pernah ya, tahun lalu ya, mendengar, oh, varian Lambda keluar, keluar gak harus hati-hati. Aduh, varian MU keluar, kayaknya ganas nih harus hati-hati. Nah, ternyata pada perjalanannya, menurut WHO, ini masih masuk ke variant of interest. Berarti, masih cukup diperhatikan saja. Nah, varian of concern, di lain hal yang harus kita waspadai, ternyata sudah ada lima. Alpha, beta, gamma, delta, dan si adik yang paling kecil, omitron, ternyata sudah masuk juga di varian of concern, atau VOC. Oke, nah, sedikit yang mau saya garis bawahi, mungkin bapak-bapak juga masih ingat ya, pertengahan tahun lalu, di mana virus delta yang awalnya merupakan di India, itu luas di Indonesia. Rumah sakit semua penuh, kekurangan oksigen di mana-mana. Tingkat bed yang terisi di rumah sakit itu waktu itu pernah mencapai 90 persen. Jadi, susah sekali untuk mencari tempat perawatan. Itu adalah delta. Nah, delta itu ditemukan pada bulan Oktober. Setelah diteliti oleh WHO, di bulan Mei 2021, estimasinya berapa ya? 8 ya, 8 bulan. 8 bulan setelah itu, WHO menentukan, wah, ini hati-hati nih, dia masuk VOC. Kita lihat Omicron. Omicron ditemukan itu pada bulan November 2021. Dia langsung masuk sebagai VOC pada tanggal 26 November 2021 juga. Nggak nyampe satu bulan dia ditemukan, WHO langsung menyatakan kalau dia harus diperhatikan, harus hati-hati. Ini, itu menunjukkan seberapa serius Omicron yang ada saat ini. Data-nya 8 bulan diteliti dulu Omicron, nggak sampai 1 bulan. Nah, ini ya, 26 November 2021. 2021 nih, 2022 masih tanggepan. Nah, ini menetapkan current of concern bernama Omicron. Dia memiliki sejumlah besar mutasi. Mutasinya dikaitkan dengan peningkatan transmisi gelitas. Itu artinya, kemungkinan besar mutasi ini menyebabkan dia lebih gampang menyebar dibandingkan Delta. Bayangkan, Delta aja waktu itu kita kenal sebagai udah gampang menyebar, menyebabkan kluster di dalam suatu rumah. Sekarang dikatakan Omicron lebih gampang lagi menyebar. Itu yang menjadi sumber, kita harus berhati-hati. Nah, update untuk saat ini, terbaru dari WHO, Omicron ini yang pertama masih belum jelas nih, apakah lebih menular, menyebabkan lebih banyak penyakit yang korum parah dibandingkan varian lainnya. Karena, walaupun kita melihat potensi virusnya, nah, data yang ada masih belum cukup untuk menunjang. Jadi, kita waspadei ke sana. Infeksi ulang, mungkin ada peningkatan resiko infeksi ulang. Jadi, orang yang sudah pernah kena COVID-19 sebelumnya masih mungkin nih untuk kena COVID-19 varianan Omicron ini. Deteksinya, syukur-syukurnya tes deteksinya masih menggunakan PCR. Kita belum perlu menemukan suatu tes diagnostik yang lain. Dan yang terakhir, pengelolaan klinisnya juga ternyata untuk terapinya masih sama. Masih bisa menggunakan terapi-terapi yang sebelumnya. Nah, ada lagi. Coba, Bapak-Ibu, ada nggak yang pernah mendengar varian baru namanya IHU? Ada yang pernah dengar? Nah, berarti Bapak-Ibu pertama kali mendengar di sini nih, di harga Sarapan Bunda. Jadi, ada lagi ternyata varian IHU namanya. Ditemukannya 29 Desember 2021. Hampir satu bulan yang lalu. Tapi, kabar baiknya, varian IHU ini masih dimonitor aja. Jadi, dia belum masuk sebagai varian of interest. Dia belum masuk sebagai varian of concern. Artinya, kita masih bisa sedikit menarik nafas lega deh. Belum sebab bahaya itu. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak berbahaya. Bapak-Ibu ini, apa sih? Nah, ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya, kenapa sih suatu virus itu bisa dikatakan berbahaya? Ya, kita lihat dari penularannya. Kita lihat dari kemampuannya untuk menyebabkan penyakit yang parah. Dan kemampuannya untuk menghindari vaksin dan terapi. Nah, sekarang kita membahas nih, kenapa vaksin COVID sangat penting. Saya yakin mungkin bahwa Bapak-Ibu yang ada di sini, semuanya pasti sudah pernah divaksin ya. Sudah lengkap vaksinasinya ya. Tinggal masih menunggu vaksin booster mungkin. Nah, tapi kenapa sih vaksin itu penting? Vaksin itu tujuannya adalah untuk membentuk antibody. Antibody ini apa sih? Jadi katakanlah, kalau misalnya orang yang tidak siap tidak menerima vaksin, pada saat dia tubuhnya menerima virus, dia target. Apa ini? Kok dia tiba-tiba masuk? Dia tiba-tiba nyerang saya. Sudah deh, saya nyerah. Akhirnya, virusnya menyebabkan penyakit di tubuh kita. Tapi vaksin itu memberikan informasi dulu terhadap tubuh kita. Pak, ibu, kalau ada virus yang seperti ini, ibu, dilawan ya, jangan dibiarkan. Biar nggak tambah parah. Itulah si antibody itu yang berperan untuk mengenali vaksin. Eh, mengenali vaksin. Mengenali virusnya. Jadi, kepada saat virusnya datang, sudah ada tubuh kita antibody, dia akan melawan virus tersebut. Mudah-mudahan, bisa menghindari kecacatan dan juga kematian. Karena memang sampai saat ini, belum ada satupun vaksin, baik COVID maupun non-COVID, yang memberikan efektivitas 100% itu belum ada. Jadi, nggak resep tamaktan setelah di vaksin, oh, saya kebal kemana-mana. Saya nggak pakai masker, saya nggak pakai baju. Jangan. Malu. Nah, jadi, pentingnya vaksin itu adalah agar kita bisa selalu mengupdate tubuh kita, sehingga si antibody ini akan selalu siap mengalami virusnya. Nah, ini diambil dari Indonesia Baik.id. Saran kombinasi awal untuk booster vaksin itu adalah kalau misalnya Bapak Ibu, vaksin pertamanya Sinovac. Bisa nih, boosternya menggunakan Pfizer atau AstraZeneca. Tapi mungkin di sini, misalnya Bapak Ibu, ada yang vaksinnya sudah AstraZeneca. Ya sudah, vaksin boosternya bisa menggunakan Moderna. Semuanya dibunikan setengah dosis. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang vaksin, kita pasti selalu bicara tentang kejadian ikutannya. Banyak orang yang bilang, ini efek samping vaksin nih. Tapi sebenarnya, kata-kata yang tepat adalah KITI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, yang masih diingat, sebenarnya KITI ini, kejadian ikutan ini, ini nggak hanya terjadi pada vaksin COVID aja. Buat Bapak Ibu yang sudah punya anak kecil, misalnya, kalau misalnya ngebawa anaknya untuk vaksin, vaksin DPT, vaksin hepatitis, vaksin campar, pasti dokternya juga bilang, Bapak Ibu, kalau nanti setelah di vaksin anaknya demam, boleh minum obat penurunan panas, kasih minum yang lebih banyak. Kalau bekas suntikan yang sakit, bentar, boleh dikompres. Jadi, KITI ini selalu mengikuti semua pemberian vaksin, bukan cuma COVID. Makanya, tidak perlu ditakuti, karena ini adalah hal yang biasanya wajar terjadi setelah pemberian vaksin. Oke, kita juga harus, yang harus kita perhatikan adalah, kalau misalnya KITI-nya, satu, harusnya dia akan menghilang sendiri. Kok setelah 3-4 hari, tidak hilang-hilang ya, KITI-nya? Atau, sudah minum obat, demamnya masih tinggi. Atau, ya itu tadi, sudah ditunggu seminggu, masih ada keluhannya. Nah, saat itu adalah konsultasi kembali kepada dokternya. Tapi, kemungkinan kejadiannya itu biasanya akan mengejilang dengan sendirinya. Dan KITI ini bervariasi. Artinya, bisa saja. kalau saya divaksin, mungkin saya kena KITI. Tapi, misalnya di sini Mas Teguh, Mas Teguh divaksin juga dengan vaksin yang sama, dia baik-baik saja. Langsung jalan, langsung bisa beraktivitas. Bukan berarti saya lemah ya. Tapi memang, efek KITI itu beda-beda untuk setiap individu. Nah, bagaimana sih pencegahan umum? Saya rasa Bapak dan Ibu sekalian di sini juga semua pasti sudah dengar, sudah tahu bagaimana cara penjagaan terhadap virus COVID-19. tapi yang harus saya tekankan di sini, tahu saja tidak cukup. kita di sini semua sudah bersama-sama merasakan COVID-19 itu selama dua tahun lebih dari Desember 2019 sampai sekarang. Dua tahun lebih. pasti semua sudah bosan. Bosan buat pakai masker kemana-mana. Bosan, nggak bisa kumpul-kumpul ketemu sama keluarga, ketemu sama temen, berumpi. Bosan, kemana-mana harus bawa hand sanitizer di kantong. Nih, tiap kali ngelihat Mustafa, bawaannya harus cuci tangan. Nah, tapi ini, karena kita sudah sama-sama jenuh, kadang-kadang puas badan kita jadi turun. Padahal, si Omikron ini, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, penularannya itu cepat sekali. Gitu. Makanya di sini, saya sedikit ingatkan saja bahwa, ayo, mudah-mudahan, badai Omikron ini cepat lewat, pandemi ini bisa cepat selesai, kita bisa kembali ke kehidupan normal kita sebelum pandemi. Tapi sebelum itu, tetap, prokes nomor satu. Nah, ini, gue sudah saya ambil dari Kari Express, cukup bagus, karena menurut saya, benar-benar sudah mencakup semuanya. Sudah ada pemberian hand sanitizer, perecekan suhu tubuh, pakai, yo, toilet. Oh, bisa. Sudah. Mas? Sudah. Sudah. Oke, makasih Mas, terbiasa. Nah, menggunakan masker, sering cuci tangan, pakai alat-alat makan, jaket, helm pribadi, menjaga jarak, dan tidak bertumbun. Oke, pesan terakhir dari saya sebelum kita tutup, bahwa, pahlawan, hero, untuk bisa melahir pandemi ini, bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan pemerintah, tapi masyarakat umum. gimana caranya kita semua bisa bekerja sama, melakukan vaksinasi, melakukan protokol kesehatan, sehingga, pada akhirnya terbentuk, herd immunity, atau imunitas berkelompok, yang diharapkan, bisa, bikin virusnya, nggak bisa kemana-mana lagi, dia mau nulah juga nggak bisa, yang mau ditularin udah kembang, terhadap vaksinnya, yang, dia mau pindah juga nggak bisa, kehalang protokol kesehatan, sehingga akhirnya virusnya bisa menghilang, dan pandemi ini bisa berakhir. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, tetap semangat ya, melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan pribadi, melakukan vaksinasi, menjadi pahlawan bersama, di masa pandemi ini.